Jalan Changsha hanya melaporkan 17 kelahiran pada kuartal pertama, otoritas segera menghapus grafiknya. Baru-baru ini, sebuah grafik yang diposting di situs distrik Tian Xin, Changsha, yang menunjukkan angka kelahiran di Jalan Chengnan pada tanggal 1 April menjadi viral secara online. Hal ini menunjukkan bahwa hanya 17 kelahiran yang dilaporkan di jalan ini pada kuartal pertama, termasuk 11 anak pertama, 5 anak kedua, dan 1 anak ketiga. Pada tanggal 22 Mei, Jianmin News melaporkan bahwa di antara 14 jalan di distrik Tian Xin, 4 jalan telah melaporkan kelahiran pada kuartal pertama, semuanya dalam angka 2 digit. Menurut Sensus Nasional ke-7, Jalan Chengnan memiliki populasi permanen 30.616. Pada tahun 2023, jalan tersebut melaporkan total 86 kelahiran, secara kasar menghitung tingkat kelahiran hanya 2,8 perseribu. Dibandingkan triwulan pertama tahun 2023 dan 2024, laporan kelahiran di keempat jalan tersebut menunjukkan tren penurunan. Jalan Exai Man turun dari 86 menjadi 48 kelahiran, Jalan Chengnan dari 26 menjadi 17, Jalan Ho Hetping dari 21 menjadi 15, dan Jalan Hei Si dari 50 menjadi 36. Sementara itu, para ahli Partai Komunis China masih memperkirakan prospek cerah dari lonjakan bayi naga tahun ini. Data yang disebutkan di atas dengan tegas mengungkap kebohongan media PKC. Pada tanggal 22 malam, situs web pemerintah distrik Tianxing segera menghapus grafik tersebut. Sejak tahun 2018, angka kelahiran nasional resmi yang dilaporkan oleh PKC mulai menurun drastis. Pada tahun 2023, angka tersebut turun menjadi 9,02 juta, dengan angka kelahiran hanya 6,39 perseribu. Namun banyak yang memperkirakan, berdasarkan berbagai data resmi, angka kelahiran pada tahun 2023 akan kurang dari 8 juta jiwa. Pengumuman mendadak sebesar 9,02 juta oleh pihak berwenang dituding dibuat-buat. Para ahli juga memperkirakan angka kelahiran pada tahun 2024 mungkin lebih rendah lagi. Data dari distrik Tianxing, Changsha menggambarkan tren ini di tingkat lokal. Untuk menutupi krisis populasi, pejabat PKC saat ini berusaha mempercantik jumlah penduduk dan meningkatkan ekspektasi. Baru-baru ini, pejabat Sichuan secara terang-terangan berbohong tentang jumlah pencatatan pernikahan yang juga memicu kritik publik. Pada tanggal 21 Mei akun resmi pemerintah Sichuan, Sichuan Relis, memposting bahwa pada tanggal 20 Mei tahun ini, ada 14.771 pasangan yang menikah di Sichuan, meningkat 13,4 persen dari tahun lalu. Namun, pada bulan Mei tahun lalu, Departemen Sipil Sichuan merilis data yang mengatakan bahwa dalam 1.800 jam, provinsi tersebut memproses pencatatan pernikahan untuk lebih dari 16.000 pasangan pada tanggal 20 Mei. Terima kasih telah menonton!